Intro MC Listeners wanita berinisial CVG di Bekuksat Reskrim Poresta Bogor Kota di kawasan Sentul Bogor karena diduga melakukan tindak kejahatan penipuan jasa perjalanan UMROH. Terduga ditangkap setelah adanya laporan dari sejumlah korban yang mengaku telah menyerahkan biaya UMROH sebesar 200 juta. Sementara itu modus pelaku sendiri menurut Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol, Bismo Teguh Prakoso yakni pelaku awalnya menawarkan kepada para korbannya yaitu pemberangkatan UMROH dengan biaya murah yaitu sebesar 5 hingga 12 juta rupiah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan koresponden MGN Yudi Irawan dari Kota Bogor. Selamat siang Yudi. Ya, ya selamat siang. Yudi bagaimana kronologi awal kejadian kasus penipuan jasa pemberangkatan calon jumlah UMROH ini bisa Anda ceritakan? Jadi kronologi awalnya itu terjadi pada bulan Agustus 2002 sampai bulan Desember 22. Dan dibelaskan dari kronologi yang saya dapat itu dari kepolisian berarti jadi tersangka ini itu menjanjikan pemberangkatan UMROH gratis terhadap para korbannya. Di mana para korban itu dimintai uang untuk pemberangkatan biaya UMROH itu sekitar 5 sampai 12 juta 500 per orangnya. Dan kemudian korban ini tertarik dengan tawaran tersangka dan para korbannya juga mengajak seluruh korban dengan jumlah 11 orang termasuk korban ya yang melaporkan kejadian ini. Nah selanjutnya tersangka ini meminta jumlah uang untuk keberangkatan UMROH dengan total sebesar 200 juta pada pelaku. Jadi awalnya memang bisa janjikan bahwa akan gratis untuk UMROH hanya diminta uang minimal tapi kemudian mereka diminta uang sebesar sekitar 200 juta rupiah ya? Iya 200 juta itu untuk beberapa orang. Jadi bersama-sama? Iya. Ini kalau dari tadi kan sempat disebutkan oleh Yudi bahwa ada sekitar 11 orang. Apakah ini jumlah total korban yang sudah bisa dideteksi sampai sejauh ini atau masih ada korban lain? Jadi untuk yang 11 orang ini itu dari hasil, dari satu laporan saja Mbak Lia. Jadi dari hasil laporan dari saudari Elsa Sandria. Itu Elsa Sandria ini membawa 11 orang dengan nilai total biaya yang itu 200 juta. Sementara dari hasil keterangan di polisian itu ada sekitar 27 orang. Nah dari masing-masing itu ada yang membawa, dari 27 orang itu masing-masing ada yang membawa 10 orang, 6 orang, ada yang membawa 8 orang, 10 orang, dan totalnya itu semua dari 27 kelompok itu ada 106 orang dengan total kerugian 1,8 miliar. Begitu Lia. Jadi ini sudah lama ya pelaku menjalankan penipuan ini sehingga korbannya sudah sampai lebih dari 100 orang. Apakah masih ada kemungkinan korban bertambah kalau dari informasi yang Yudi bisa dapatkan dari pihak kepolisian sejauh ini? Dari keterangan kepolisian kemarin itu dari pihak kepolisian masih melakukan pengumpulan laporan dan mereka juga membuat poskop-poskop pengaduan di Maporesta untuk mengajak korban-korban lainnya untuk melapor kegiatan. Apakah ada agensi atau travel yang bekerja sama dengan pelaku ini? Dari keterangan sementara pelaku ini tidak terafiliasi atau tidak memiliki perusahaan travel atau agent untuk pemberangkatan haji dan umroh. Iya. Jadi dia seorang diri. Oke. Apakah ada pelaku lain yang mungkin terkait dengan kasus ini atau korban? Atau pelakunya hanya satu orang saja? Nah saat ini pihak Presiden Bogor tengah mendalami kasus ini apakah ada pelaku lainnya selain CVG ini atau memang bertambah untuk pelakunya. Dan saat ini masih didalami kasusnya. Kalau mengenai uang korban, karena ini mereka tadi sudah mengumpulkan ke pelaku, bagaimana nasib uang korban? Apakah akan dikembalikan atau saat ini masih dikepolisian atau bagaimana, Yudi? Ya saat ini untuk terkait uang korban yang sudah masuk ke pelaku itu saat ini masih belum diberi keterangan dari pihak kepolisian dan saat ini masih mengumpulkan korban-korban lainnya untuk sementara ini. Apa saja himbawan dari kepolisian sejauh ini bagi masyarakat yang mungkin telah disampaikan supaya penipuan, orang tidak tertipu dengan modus penipuan seperti ini, Yudi? Ya Kak Presiden Bogor Kota sempat menyampaikan himbawan kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming pemberangkatan haji umroh atau umroh dengan biaya murah. Dan kepolisian juga mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dengan adanya penawaran-penawaran yang akhirnya malah merugikan mereka. Jadi memang himbawannya sebaiknya melalui agen yang resmi. Ada hal lain yang mungkin ingin disampaikan terkait dengan kasus ini, Yudi? Jadi dari apa yang Anda ketahui sejauh ini dari penyelidikan kepolisian? Sampai saat ini saya juga masih menunggu laporan lanjutan dari pihak kepolisian. Apakah sudah ada korban-korban lainnya melapor atau belum dan saat ini saya masih menunggu. Jadi masih ada kemungkinan korban bertambah dengan, apalagi dengan dibukanya posko-posko pengaduan, ya? Ada berapa posko pengaduan, Yudi? Kurang lebih? Satu. Sementara ini hanya di Polresta. Hanya di Polresta, baik. Ya. Jadi orang bisa langsung datang ke sana untuk melaporkan. Betul. Oke, baik Yudi, terima kasih. Terima kasih untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Salam sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.